Intro Sebuah showroom mebel di desa mantingan RT29 RW1 kejamatan tahunan Kabupaten Jepara mengalami kebakaran. Dua mobil damkat dikerahkan untuk memadamkan api dan api baru bisa padam setelah satu jam. Menurut Kapolsek tahunan AKP Suyitno, kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik. Saat kejadian, karyawan tengah beristirahat lalu muncul kebakaran api. Dirinya mengukapkan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Dari Jepara, Mohnur Syahri Muharrol melaporkan.